Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suherman dari Tiza Solution. Saya disini akan menemukan bagaimana cara menghitung pemakaian air pelanggan PDAM di sebuah kompleks perumahan. Pertama, saya coba disini ada layer yang bernama bangunan pelanggan, kemudian saya juga pilih layer batas perumahannya. Saya akan coba hitung pemakaian air di perumahan titian Kencana ini, pemakaian air bulan lalu. Jadi saya selek dulu disini, seperti ini datanya. Lalu akan saya hitung ada berapa jumlah dari penggunaan pelanggan tersebut. Saya akan coba hitung disini dengan cara menggunakan spatial query. Ini kemudian saya pilih penggunaan pelanggan yang interseksi dengan batas perumahan. Batas perumahan, layer batas perumahan yang saya selek tadi. Satu buah ya. Kemudian akan kita hitung disini dengan klik apply. Proses sehingga ditemukan ada 474 bangunan pelanggan di kompleks titian tersebut. Oke, kita sudah tahu jumlahnya, ada bangunan yang sudah ini terlihat disini. Lihat berwarna kuning, inilah bangunan yang sudah terseleksi oleh kita. Kita akan hitung berapa pemakaian air disana. Dengan cara disini ada faktor, analisis tool, kemudian kita lihat basic statistik. Kita akan hitung dari layer bangunan pelanggan, mengambil data yang hanya terseleksi tadi. Jadi, karena yang akan kita itu kubikasi, kita pilih field kubikasi, kemudian kita klik situ. Oke, dan disini terlihat bahwa pemakaian air disana tonalnya adalah 6533 kubik. Dimana minimal pemakaiannya 0 kubik dan pemakaian yang tertinggi disana adalah 101 kubik. Lalu, bagaimana sih sebarat pemakaian di pergolongannya, di setiap pergolongan pelanggan, di setiap kompleks tersebut. Kita bisa gunakan disini sebuah tools ya, start grab disini. Saya akan pertama, saya akan ambil, karena akan dibagi berdasarkan golongan, saya ambil sebuah layer golongan, saya tahu sini. Kemudian, saya akan hitung jumlah kubikasinya, saya taruh sum disini, kemudian saya ambil layer, eh sorry, field kubikasi. Mana ya, kubikasi, nah ini dia. Oke, saya taruh sini. Silahkan lagi, saya taruh sini. Oke. Setelah itu, kita use only selected feature yang tadi, jadi hanya perumahan tersebut saja yang dihitung. Kita kalah kulit. Oke, maka, ini adalah hasilnya. Kalau kita misalkan mau kalkulit lagi berdasarkan, apa, dari, kalau disini golongan, berarti ada data lagi, nama, nombor, nombor lagi, seru, hutang, dari, status misalnya status kita bisa coba klik disini kita taruh disini kita taruh disini kita akan klik lagi terlihat bahwa dari yang status aktif di golongan 1N itu kosong di non aktif juga kosong, di 1R ada 25 ada 25, disini ada 524 kubik dan di non aktif pernah ada yang terbaca 20 kubik di golongan 2R dan tips untuk cara menghitung kubikasi di sebuah kompleks perumahan semoga bermanfaat, terima kasih saya Suherman dari Visa Solutions